Halo guys kembali lagi sama saya Rido hari ini aku bakal menunjukkan ke teman-teman bagaimana caranya membersihkan memori pada Adobe Premiere Pro ya jadi disini maksudnya aku bakal menunjukkan ke teman-teman gimana caranya membersihkan memori di Premiere Pro jadi si kapasitas di lokal disk kalian ini bakal lewong ya jadi sebenarnya kalian pakai Adobe Premiere ini pas kalian pakai itu sebenarnya si memori hard disk kalian itu kepakai gitu ya kepakai sedikit ada juga yang kepakai banyak nah disini aku bakal menunjukkan ke teman-teman gimana caranya menghapus file yang gak kepakai lagi gitu ya file memori yang kepakai di Adobe Premiere Pro ya jadi buat teman-teman yang baru nonton ya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan juga share oke kita langsung saja ke software Adobe Premiere Pro nya oke dan ini adalah software Adobe Premiere Pro ya jadi buat teman-teman yang sudah install dan pakai software ini disini aku bakal menunjukkan gimana caranya membersihkan memori ya di Adobe Premiere Pro ini jadi ada dua cara ya yang pertama bisa lewat si Premiere Pro nya ya langsung ya kalian buka si Adobe Premiere Pro nya langsung kalian pergi ke menu edit kalian pilih menu preference lalu ke media cache ini ya nah nanti bakal muncul menu box kayak gini nanti kalian pergi ke menu media cache nah disini di bagian menu ini kalian bisa pilih yang tombol ini ya dia lihat unused jadi pas kalian pakai Adobe Premiere itu sebenarnya si Adobe Premiere ini dia store store apa namanya ya cache ke harddisk kalian itu ya jadi dia itu nyimpan file ke harddisk kalian buat apa namanya file cache ya jadi buat berkas memori si Premiere Pro ini ke PC kalian ya jadi dia itu suka nyimpan nyimpan memori ke harddisk ya jadi disini cara menghapusnya itu gampang sekali ya kalian tinggal tekan tombol ini aja delete unused ya kalian klik ya kalian ok nah yang kedua itu cara manual ya lewat selain ini ya selain Adobe Premiere kalian bisa lewat Windows Explorer ya di folder itu lokasinya di my document dokumen terus Adobe Premiere Pro nah disini ada folder media cache file nah di dalam folder ini kalian tinggal hapus aja file yang semuanya ya semuanya kalian hapus disini filenya ini juga nah ini cara manualnya ya cara yang kedua ya kira-kira begitu caranya ya kalian hapus karena si tempat storage penyimpanan memori kayak memori media cache si Premiere itu dia kesini larinya nah kalian hapus ya di recycle bin juga nah kira-kira seperti itu caranya ya mudah sekali cara membersihkan ini ya memori di harddisk ya jadi penyimpanan kalian yang tadinya mungkin kepake banyak sekarang udah agak lega ya oke kira-kira seperti itu caranya tutorial di video ini oke buat temen-temen yang udah nonton terima kasih ya jangan lupa di subscribe like, komen, dan juga share oke jadi nanti di video youtube aku ini bakal banyak video tutorial ya dan video yang ada di youtube ini aku ini kontennya campurannya tapi tetap fokusnya itu ke konten tutorial sama game ya oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih